Sementara itu pemirsa, tim gabungan personil Satreskrim Polres Mawarocambi dan Polsek Jaluko bersama TNI lakukan razia penertiban guna tempat gudang penimbunan minyak ilegal. Namun pada saat razia polisi tidak temukan aktivitas pelaku penimbunan minyak dan ditemukan sejumlah drum, tangki dan tetmon serta minyak di lokasi penertiban. Dua lokasi gudang minyak ilegal di razia tim personil Satreskrim Polres Mawarocambi dan Polsek Jaluko bersama dengan anggota TNI. Dari razia tersebut, dua lokasi ini yakni di RT4 dan RT10 Kelurahan Mawaropi, Johan, Kecamatan Jaluko tak terlihat adanya aktivitas di lapangan. Dari pantauan tim Jek TV di lokasi, terlihat masih banyak minyak yang ditinggalkan oleh pelaku. Terlihat sejumlah tangki dan tetmon wadah minyak yang sebagian berisi minyak selain itu juga ditemukan sejumlah barang baru yang belum dipakai serta jerigen yang masih berisi diduga sebelumnya aktivitas tersebut berpenghuni namun pada saat razia sengaja dikosongkan atau nihil aktivitas. Disampaikan oleh Kapolres Mawarocambi, AKBP Yuyan Priyadmaja melalui Kabak Opskompol MTC Regan tim gabungan personil Polres Mawarocambi bersama dengan Polsek Jaluko dan TNI melaksanakan pengecekan dugaan tempat-tempat penimbunan BBM atau minyak ilegal. Pada dua lokasi tersebut tidak ada aktivitas namun hanya tersisa tempat penyimpanan BBM ilegal. Hari ini adalah melakukan penertiban atau pengecekan terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM ilegal sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada berapa lokasi yang didatang? Kita sementara ini laporannya baru dua lokasi, kita bersama-sama dengan pihak TNI. Dia mendatang dua lokasi tersebut, satu di wilayah RT04 dan satu lagi RT10. Temuannya gimana? Temuannya setelah kita lihat bahwa di dalam gudang tersebut tidak ada aktivitas penimbunan. Kemudian pihak kepolisian akan menindaklanjuti atau proaktif terhadap tempat yang diduga menjadi gudang penyimpanan BBM ilegal. Lokasi yang didatangi tersebut juga telah dipasangi polis lain. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.